Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Nah kali ini saya akan melakukan konfigurasi dari fingerprint ya Ini mesin finger solution X100C Nah nanti kita akan konfigurasi dan kita akan setting Ikuti video ini sampai habis Dan saya akan bahas semuanya dari proses konfigurasi awal Sampai dengan pemasangan dari mesin finger ini ya teman-teman Nah ikuti video ini sampai habis Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng Nah oke sobat, disini sudah ada finger ya Ini solution ya, solution X100C Nah ini kita akan coba setting Terus kita akan, nanti akan pasang ya Jadi kita konekkan dulu powernya Kemudian kita setting IP dan lain-lainnya ya Jadi langsung saja kita buka dalamnya seperti apa Selain dari mesin finger-nya Kita buka, kita perlu power ya Jadi disini ada kartu baransi Kemudian CD, ini CD driver ya Biasanya driver dari software-nya Software solution Kemudian ada manual book-nya Kemudian disini ada bracket-nya ya Ini bracket untuk pemasangan di dinding Nah kita hanya perlu ini ya Adaptornya, power adaptor Kemudian disini ada kabel Ini ada kabel LAN ya Oh bukan, ini kabel koneksi Dari ini ya, dari USB ke Ini tipe lama ini kayaknya ya Charger tipe lama ya Oke sekarang kita langsung saja Nyalakan dulu menggunakan adaptor Untuk kita lakukan setting dari mesin finger-nya ya teman-teman Jadi ini kita masukkan saja Masukkan, kemudian kita setting mesin finger-nya ini Nah oke, di depan saya sudah ada mesin finger dan charger-nya Adaptornya Ini kita buka saja, nanti kita colok ke listrik ya Nah ini untuk memasang power-nya Ini ada di bagian belakang Di bagian belakang sini Jadi ini ada beberapa port Ini untuk power-nya Kemudian ini untuk LAN-nya Dan ini untuk yang kabel tadi ya Data tadi ya, kabel data tadi Kemudian di bagian samping sebelah sini Samping sini ya Ini ada tombol reset Ini tombol reset Kemudian ada Ini untuk menarik data menggunakan flash disk ya teman-teman Jadi kalau kita mau menarik data ini bisa lewat sini Ini kita nyalakan dulu power-nya Kita pasang di sini ya Power-nya Nah oke, setelah kita pasang Kita nyalakan Dia secara otomatis akan gini ya Akan nyala Kemudian booting Dia akan booting terlebih dahulu Nah di sini kita akan coba setting ya Ya sini ya Kita setting Tunggu sampai selesai proses ini ya Booting-nya Nah untuk tampilan awal dia seperti ini ya Masuk Kemudian Ini ada Tombol oke Kemudian ada tombol-tombol lainnya Nah untuk masuk ke admin Kita tinggal Tekan ini ya Oke atau ini M Garis miring oke Kita tekan aja Nah untuk awal Biasanya tanpa ada password Atau login-nya Nah gimana sih Cara setting yang pertama Nah untuk kita bisa melakukan konfigurasi Biar bisa kita remote Atau kita setting menggunakan laptop Nah kita harus setting dulu IP-nya ya teman-teman Jadi di sini kita masuk ke menu Com Di sini ada menu com Kita tekan oke aja Di sini Oke Kemudian di sini ada ethernet ya Ethernet kita Oke Nah untuk IP default-nya Ini laptop kalian bisa disesuaikan juga Cuma untuk IP standarnya dia di 192.168.1.201 Nah ini bisa kita ganti sesuai dengan IP yang kita pakai Kemudian subnet mask-nya juga Ini masih standar 255.255.255.255.0 Untuk gateway-nya juga kalian bisa setting Sesuaikan dengan jaringan kantor kalian Nah ini Supaya bisa saya setting Dengan laptop segmen IP saya Saya akan masukkan IP-nya di sini Ini akan saya skip ya untuk IP-nya Nah oke sobat Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan Aplikasi yang ada di sana ya Di laptop saya Di laptop saya sudah ada aplikasi Attendance Solution Nanti kita akan sesuaikan Jadi tadi sudah saya setting IP-nya Kemudian ini kita masuk lagi Ke admin-nya ya Kemudian setelah selesai Kita setting dari ini ya IP-nya Kemudian kita masuk ke sistem Nah di bagian sistem sini Kita akan setting tanggal Kemudian ini absensi jari Nah ini kita setting dulu untuk tanggalnya Tanggalnya ini Kita sesuaikan ya Ini tahunnya 2022 Kemudian ini bulannya Bulan 3 benar Tanggalnya Tanggal 19 ini sesuai dengan tanggal sekarang ya Kita escape Ini waktunya juga Ini masih WIB Jadi ini kita sesuaikan jamnya itu Sekarang jam 14 14 02 cukup Kita konfirmasi oke Kemudian ini formatnya 24 jam Benar Ininya kita default aja ya Kemudian untuk Menyimpannya tinggal kita escape aja Dia sudah menyimpan secara otomatis Kita lihat di absensi ya Di absensi disini ada minimal Scan ulang itu 1 kali Ingatkan log Persesi Persensi Ini default aja Kemudian Perulangan Hapus log Ini tidak aktif Ini bisa kalian aktifkan juga nih Kalau mau di hapus Kalau tidak ya usah Nggak usah saja Kemudian Ini ada jeda tampilan Jeda tampilan ya Ini bisa kita lihat tampilannya Ini kita bisa setting juga Kalau tidak Mau kita ganti Juga nggak apa-apa Ini kalau kita lihat tampilan 1 ya Jadi tetap sama ya Ini nggak begitu ngaruh Kemudian kita lihat Di sini tadi Absensi Tampilannya kita sesuaikan aja nih Nggak apa-apa Kemudian kita lihat ke jari Nah jari ini ada nilai ambang kecocokan 1 banding 1 ini 15 Ini bisa kalian sesuaikan juga Kalau saya nggak usah Nah ini perulangan scan Ini bisa kalian setting Perulangan scan Saya cukup 1 kali aja Saya cukup 1 kali Kemudian Gambar Ini ya Gambar dari Jari Kita mau tampilkan atau tidak Kalau tidak tampilkan juga nggak apa-apa Atau Ini ada beberapa Non kalau mau kita tidak tampilkan Kalau kita tampilkan ya selalu tampilkan saja Kemudian Di menu sistem ini ada menu reset juga ya Jadi selain dari pojok sebelah sini tadi Di sini tadi ada reset Nah di dalam sini juga kita bisa melakukan reset Nah kemudian untuk nextnya lagi Di sini ada personal Nah personal ini Personal ini Ini adalah tampilan Ini ada tampilan Kemudian wallpapernya bisa kita ganti nih Kita bisa milih wallpapernya Tapi saya buat Ini aja ya Kemudian kita kembali Oke kita Ini atur ya Atur dulu oke Kemudian kita back Nah ini ada bahasa Kita setting aja bahasa Indonesia Kemudian ini waktu sudah oke Kita sesuaikan Suara ini bisa kita ganti Untuk suara-suaranya ya Jadi suara dari Ini Tampilan suara Biasanya terima kasih gitu kan Volumenya bisa kita kecilkan Sorry ini kita kembalikan dulu Oke volumenya ini bisa kita kecilkan ya Bisa kita kecilkan yang Tut 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 Oke kita escape aja Kemudian jadwal bell Ini bisa kita atur juga jadwal bellnya Jadi saat finger dia mau jadwal bell baru nih Kita bisa aktifkan jam bellnya jam berapa gitu Kita bisa setting disini ya Contoh di jam 0 19 Kemudian 0 0 Oke Sudah ada Ini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Oke kalau sudah kita escape Harian Kemudian bell Nah ini ada ringtone nya Kalian bisa ganti sendiri Kalau sudah kalian bisa Ini aktifkan ya Jangan lupa ya Status bell nya Kalian on kan juga Pakai tombol oke ya Kalau untuk on kan ya Ini kita escape aja Kita escape Aturan tombol Nah ini aturan tombol Ini bisa kalian Setting juga nih Untuk automatic Manual Ini bisa dibuat in out Kita coba oke Nah ini bisa otomatis Atau bisa Kalian buat manual Ini kita escape dulu Kita escape Nah shortcut mapping Oke Nah ini untuk mengatur In out nya ya teman teman Jadi Mesin finger itu ada in sama out nya Ini sekarang saya klik oke Nah untuk masuk Biasanya kita setting di Satu ya Di nilai tombol status nya satu Cuma ini kita escape dulu Kita atur yang Ini kita matikan ya Yang lembur Ini kanan kiri Jadi kanan kiri Ini atas bawah Ini atas mau kita buat in Terus yang bawah Mau kita buat out ya Jadi Ini kita Kiri kita Klik Kemudian Ini 4 ya 4 berarti Ini langsung kita Non aktifkan aja ya Teman teman Kita klik Panah ke bawah Oke Kemudian kita Tidak tentukan Jadi tidak tentukan Kita oke Terus escape Kemudian Yang ini Lembur Lembur Kanan ya Ini kita oke Kemudian ini juga kita Fungsinya kita oke Kita buat Tidak tentukan Jadi biar nanti Hanya in dan out Oke Ini sudah Sorry ke escape Kita masuk ke shortcut lagi Nah untuk pulang Ini kita edit ya Pulang ini statusnya Kita mau atur 2 Karena nanti untuk Absensi ya Kita klik 2 Kita oke Kemudian ini pulang Ini kita Atur oke Tidak apa-apa Pulang aja Terus Ini masuk Kita ganti ya Untuk masuk ini Kita ganti Satu Angkanya Kemudian kita oke Oke Kemudian kita escape ya Dia secara otomatis Akan Menyimpan sendiri Coba ini kita keluarkan Nah kalau kita klik ini Dia masuk Kalau kita tekan yang panah ke bawah Dia pulang ya Jadi ada masuk Ada pulang Jadi ini ya Untuk mengatur Sisi ini ya Apa namanya In outnya Masuk Pulang Oke Sekarang kita akan coba Registrasi NRP ya Atau Finger kita Kita tekan aja oke Nah disini kita akan Melakukan konfigurasi Atau settingan Finger kita Nah oke teman-teman Untuk melakukan setting Finger Kita harus masuk ke menu user ya Kita setting user Kemudian disini ada menu Tambah user Kita klik oke aja Nah ditambah user Kemudian disini ada user id ya User id ini silahkan kalian Isi nrp kalian Contohnya ini saya isi 1102 13 009 Ini nrp saya Kemudian saya oke Kemudian nama ini bisa kalian Masukkan juga nama Nama tapi Nggak Diisi juga nggak apa-apa Karena nanti bisa kita Setting di aplikasi Yang ada di laptop Yang attendance tadi Atau software yang ada di laptop Kemudian untuk user access Ini hak access Ini kita bisa setting Sesuai dengan kebutuhan Karena saya Yang biasa Saya akan atur sebagai super admin Karena saya bisa masuk ke menu admin ini ya Selain saya nanti Harus Ini ya Kita daftar dulu Supaya bisa masuk ke menu menu Yang tadi kita masuk Nah sekarang kita Masukkan jari Disini ada Verifikasi password Ini passwordnya kita Masukkan aja Nggak apa-apa Password dan jari Oke benar Kemudian ini jari ya Jari kita Tekan aja jari Disini Nah disini ada Lima jari ya Ini lima jari Kanan kiri Nah disini kita akan Daftar Disini ya Ini kita buka dulu ya Ini ada Penutupnya Karena baru Jadi kita harus buka Oke disini Sudah saya buka ya Teman-teman Nah untuk Melakukan pendaftaran Disini kita tinggal Milih nih Mau jari kanan Jari kiri Kemudian telunjuk Jempol Atau yang lain ya Ini gini ya Biasanya ya Gini Ini kanan Karena kiri Saya megang kamera Ini saya Klik oke aja Nah untuk Mendaftar finger Ini tiga kali ya Satu Dua Tiga Oke Jadi tiga kali Pendaftaran Nah kita bisa Mendaftarkan Dua jari kita Sekarang kita oke Saya akan Mendaftar jari Nomor tiga ya Jari kiri saya Saya finger Tiga kali Oh ini kita oke dulu Oh bisa langsung Ternyata Satu Dua Tiga Nah ini jari kanan Dan jari kiri Sudah terdaftar ya Teman-teman Disini ada tulisannya Dua Nah untuk setting Passwordnya Kita tinggal klik Oke aja Passwordnya Nah ini masukkan Password Kalian Contohnya mau 111 222 Dan seterusnya Kalian tinggal Masukkan saja ya Teman-teman Ini tetap Saya akan masukkan Tapi saya skip ya Nah oke Jadi passwordnya Sudah saya masukkan Disini dia akan ada XXXXX gitu Untuk Hidden Atau Mengamankan passwordnya Kemudian setelah selesai Kita Escape aja Karena sudah tersimpan Secara otomatis Kita escape Nah kita escape Nah kita coba ya Untuk bisa masuk Ke menu Adminnya Nah ini Terkunci ya Dan kita harus Masukkan finger kita Baru bisa Nah jadi seperti itu ya Untuk settingan awal Jadi nanti tinggal Kalian Masukkan User-usernya Kalian tambah User Aksesnya Kalian buat Biasa aja Supaya dia Tidak bisa masuk Ke menu Admin Seperti ini Oke itu Untuk proses Setting Awal Dari Finger Solution X100C Nah nanti Kita akan pasang Di Lokasi Fingernya Oke teman-teman Ikuti terus Videonya ya Sampai habis Dan nanti Akan saya sambung Dengan pemasangan Di lokasi Fingernya Oke sobat Sekarang kita akan Coba konfigurasikan Atau kita upload Data-data yang sudah Ada di database Ke Finger yang ada Di sini ya Jadi langsung Kita upload saja Menggunakan Jaringan Nanti kita akan Koneksikan LAN Yang ada di belakang Sini Disini ada Port LAN ini Nanti kita akan Sambungkan ke Jaringannya Baru nanti kita akan Coba Konekan ke Komputer Situ ya Oke langsung saja Kita koneksikan Oke sobat Disini sudah kita Koneksikan ya Untuk Ininya Apa Fingernya Ini IPnya Saya Hidden ya Teman-teman Karena memang Ada beberapa IP Yang kita Koneksikan Nah disini ada Menu Koneksi ya Jadi di bagian Atas ini ada Menu koneksi Disini Disini ada Menu koneksi Kita koneksikan dulu Kita tunggu Proses koneksinya Nanti Nanti dia akan Secara Otomatis Dia akan Berubah Tampilannya Ini kita Tunggu saja Proses koneksinya Nah dia akan Berubah seperti ini Jadi berubah Warnanya ada Hijau dan Orange Atau merah Nah kemudian Kita akan coba Upload datanya Disini ada Menunya ya Di bagian mesin Disini ada menu Upload data Dan sidik Jari karyawan Nah ini kita klik aja Kemudian disini Data-datanya Sudah masuk Kita klik dua kali Nah ini muncul ya Ada 921 data Kemudian Ini kita centang semua Disini Ini kita centang Kalau ada foto Jika kalian centang Kalau untuk foto Di folder Tidak usah Nah ini datanya Sudah ya Disini Untuk Kapasitasnya Dia sampai Dengan 10.000 Data Nah ini hanya 921 Nah proses berikutnya Tinggal kita upload Nah ini kita tunggu Proses uploadnya Sampai dengan 100% ya teman-teman Jadi Data ini Sudah ada di database Jadi semua karyawan Sudah kita daftar Jadi tinggal kita Masukkan aja Ke Vingernya Atau mesin vingernya Ini kita tunggu Sampai selesai Nah sambil menunggu Proses uploadnya Selesai Disini ada banyak menu Ya teman-teman Jadi ada menu Download Data Presensi Kemudian Download data Dan sidik jari Kemudian Management video Nah ini ada fungsinya Masing-masing ya Untuk download data Presensi sendiri Itu berfungsi untuk Mendownload data Vinger ya Yang sudah dilakukan Di mesin tersebut Jadi kita bisa download Disini Nanti ada tanggal Kemudian jam Vingernya jam berapa Kemudian disini ada Menu download data Dan sidik jari Jadi ini bisa kita Cloning ya Jadi kita gak perlu Masukkan satu-satu Vinger satu-satu lagi Jadi nanti menu Menu download ini Berfungsi untuk Mendownload data Yang sudah ada Di Vinger Kemudian kita Tarik ke database Nah nanti kita upload Seperti ini Ke mesin-mesin Vinger yang baru Jadi Mempermudah kita Untuk cloning Data-data Ke banyak Vinger Kemudian disini Ada manajemen Foto Presensi Ini bisa kita Masukkan foto Juga di Saat kita Vinger Ada tulisan Vinger Terima kasih Di layar Dari Mesin Vingernya Akan muncul Foto kita Itu juga bisa Dilakukan Nah pengaturan Mesin ini Hanya Dilakukan Untuk melakukan Settingan mesin Jadi mesin Vingernya Kita bisa setting Dari sini Nah karena itu Tadi kita harus Setting IP-nya Supaya kita bisa Remote ke sini Untuk setting-setting Melalui Aplikasi Atau software Dari solution Ya ini ya Jadi dan Masih banyak lagi sih Untuk pengaturan-pengaturannya Nah nanti kalian bisa Explore sendiri Atau atur sendiri Cari tahu sendiri Fungsi-fungsinya Seperti apa Nah itu untuk Garis besar Proses dari Mesin Vinger ini Upload dari Data-data Vinger Yang ada di Database Nah mungkin itu Untuk proses Konfigurasi Melalui Aplikasi Atau software Bawaan dari Solution X100C Ya teman-teman Langsung kita akan Proses pemasangan Di mesin Vingernya Nah oke sobat Sekarang kita akan Lakukan pemasangan Mesin Vingernya Di lokasi Vinger ya Disini sudah ada Dua Vinger Satu Vinger In Satunya Vinger Out Nah ini Nanti kita pasang Yang tadi sudah kita Setting ya teman-teman Oke teman-teman Disini untuk Pemasangannya LAN kita pasang Disini ya Untuk LAN-nya Powernya kita pasang Disini Ini tinggal kita tempel Di dindingnya Situ ya Karena sudah di Lush Kemudian nanti Powernya kita colok Kesana ya teman-teman Nah oke sobat Ini proses pemasangannya Sudah selesai Jadi Berikut ya Tips dan Tutorial Cara konfigurasi Dari awal Sampai dengan Proses pemasangan Mesin Vinger Solution X100C ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Sampai jumpa experience Sampai jumpa Surah وا